Apa itu bayar pakai daun apa pakai jembutmu? Itu pakai uang? Al-Fatihah Amin Kamu simin Pada kesempatan sore hari ini Saya akan menggunakan sebuah video Di mana video ini Mengesahkan tentang bagaimana Pastor Sarah Yang sedang mencari panggung Yang sedang mencari dukungan Yang sedang mencari viewers Dengan menyerang Membabi buta dulu Menyerang Islam Mengatakan semua umat Islam itu Pembohong Pohong kalau dia menjadi murtad Itu pura-pura Terus Menyerang Manubulu lah Menyerang Pokoknya siapapun Dapat diserang Dia serang Tapi nyerangnya Selalu saja Tidak pernah memakai etika Nyerangnya selalu saja Dengan Kebencian Tapi Tapi It's okay lah Kan Dia menyerang Kelompok mereka sendiri Kelompok 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 orang Kristen sendiri Sesama Kristennya Jadi Ini sesama Kristen saja Saling Saling Tonjok Saling Mencakar Jadi Ini rebutan Viewers Rebutan Rebutan Donatur Dan ini Untuk kali ini Pastor Sarah Yang mengaku dirinya Ini adalah Orang yang berpendidikan Seorang pastor Dan mengaku dirinya Adalah seorang Yang mempunyai roh Kudus Begitu ya Tapi Lisannya Mulutnya Jauh dari kebenaran Jauh dari etika Jauh dari Apa norma-norma Aturan-aturan Keagamaan Ya Seperti orang yang Tidak beragama Masa Iya Sampai Mulutnya itu Berkata-kata Yang tidak pantas Untuk diucapkan ya Dan mengatakan Si Rudi ini Juga iblis Katanya Pokoknya lucu nih Komo Simin Demikian videonya Yusuf Manupulu Ketika Ada orang yang Tidak Apa ya Tidak mengirimkan uang Kepada seorang Murtadin gitu loh Paham disini ya sodara Jadi makanya Saya bilang Motivasinya uang Gampang untuk melihat orang Motivasinya uang Ya gampang banget Untuk mengetahui Orang itu Motivasinya uang Kalau Kesaksian Intinya gini Kesaksian tidak harus Dikasih uang Dan memang gak perlu Jadi sebenarnya sodara Ketika ada Kalian kesaksian Di tempatnya Yusuf Manupulu Dan disitu Dicantumkan nomor Rekening kalian Harusnya kalian Bersyukur Tapi karena memang Motivasinya uang Makanya saya bilang Gampang banget Akhirnya mereka merecoki Nah karena Berpengalaman dari Kejadian sebelumnya Direcoki Direcoki Dan semua masalahnya Buntut-buntutnya Hanya uang Ya motivasi mereka Hanya uang Maka waktu itu Ketika Yusuf Manupulu Dan itu kan sudah Diklarifikasi Dan sudah dijelaskan Sebenarnya gak ada Klarifikasi Hanya penekanan Saja dari anaknya pun Ketika di channel Saya Fudin Ibrahim Itu sudah saya bawakan juga Bahwa disitu Kan anaknya pun Mengatakan Bahwa memang Dia Mengatakan Bahwa memang Dia yang mengatakan Pada saat itu Bahwa Yang mengurus Papanya Yaitu Muhammad Kace Adalah Pendeta ini Pada saat itu Yusuf Manupulu Ada di sampingnya Dan untuk keuangan Dan ke rekening Juga ke dia Dan untuk semuanya Juga dia bilang Kami gak mau Diekspos Bahkan ibunya Bahkan tidak menantukan Nomor rekening Cuman saya Menyayangkan disitu Kenapa Saifudin Ibrahim Ada di channel Paul Zang Waktu itu Mengatakan Bahwa dia Memberikan nomor rekening Dari istri Muhammad Kace Disitu yang Membuat saya Kenapa Jadi begini Orang ini Gitu Hanya karena Seorang Paul Zang Yang mengatakan Memang halus banget Tapi itu Bentuk provokasi Saya pun Tidak setuju Dengan dia Pada saat itu Makanya saya bilang Ketika Yusuf Manupulu Mengatakan Hanya disitu Dan Anaknya Cuman hanya Satu itu Dan istilah Yang dipakai Untuk memprovokasi Orang lain Yang dipakai oleh Si Sang The Butters ini Si Rudy ini Dia bilang Satu pintu Masa satu pintu Langsung semua heboh Karena memang semuanya Cuman untuk cari sensasi Bahas Muhammad Kace Ingin tahu Muhammad Kace itu Cuman untuk hubungi konten Dan viewers Dan subscribers Dan juga Pundi-pundi uang Tentunya Karena ujung-ujungnya Nanti bilang apa Kirim rekening ke sini Kirim rekening ke sini Dan yes Kalau saya bilang ya Saya juga Memenegur Donatur-donatur Di sini Ini benar-benar Jelas-jelas Iblis banget lah Rudi Anes ini Betul Iblis banget Karena gini Saudara Ini kelihatan Orangnya Tidak pernah Memberi persembahan Ke gereja Jadi tidak heran Ketika dia pun Menghantam Hamban batuan Yang membahas Tentang persembahan Dan juga persepuluhan Saya udah dengarin Juga video Videonya Kalau saudara Juga dengar juga Pertama Saya juga heran Kapasitasnya gak ada Sekolah juga enggak Terus udah gitu Otaknya pun gak ada Tapi dia sok mengajar Dan dia gak pernah ke gereja pun Entah apa yang diajarkan Jadi dia punya Dokterin sendiri Dia punya ajaran sendiri Dan itu yang kalian ikuti Menyedihkan sekali Hidup kalian Saudara Jadi gini Ini orang gak pernah Memberikan persembahan Dan dia anti Yang namanya persembahan Termasuk persembahan Persepuluhan Dia bilang Itu untuk makan pendeta Hanya apa begini Kalau kau tahu Alkitab Kau tidak akan mengatakan begitu Yang namanya pendeta pun Memang ia makan dari persembahan Karena apa? Karena hidupnya hanya disitu Dia bukan seperti dirimu Yang bekerja sebagai PNS Yang gajimu tiap bulan Dan lagian Ada gak otakmu Untuk mengurus gerejamu aja Kau pikirkan aja Kau bayar cleaning service Atau kau membayar Untuk orang bersihkan rumahmu Dalam satu bulan Tiap hari Berapa kau bayar? Untuk sekuritimu Dia tinggal di gereja Dia hanya bahas Hanya-hanya hidupnya Untuk Tuhan Untuk melayani gereja Melayani Tuhan Dan melayanimu di gereja Membersihkan kamar mandi Yang mungkin kau gak berak Di rumahmu Tapi kau berak di gereja Dia yang bersihkan itu Untuk gereja kecil Kalau gereja besar Dia bayar juga orang Untuk membersihkan itu Emang kau pikir itu Maaf nih ya Apa itu bayar Pakai daun Apa pakai jembutmu Itu pakai uang Dan yang namanya Orang kalau memang Tulus memberikan Persembahan Kepada Tuhan Dia gak akan Pertanya-tanya Sama pendeta Pendeta kau Mau kau Mengenakan uang itu Kau harus Kasih tahu dong Perinciannya Gak perlu Lagian kalau kau Pikir-pikir Berapa sih Persembahanmu Sama gereja Coba saya tanya Satu-satu Kalian yang ada disini Berapa persembahanmu Ke gereja Yang tiap minggu kau kasih Paling goceng 5 ribu kan Enggak 15 ribu Karena 3 kali persembahan Oke bikin 15 ribu Berapa sih Langsung kau ribut-ributin Kau hitung aja Biaya listrik berapa Kau bisa duduk itu Sewa kursi itu Kalau ada gereja yang sewa Kau beli gak Kau sewa gak Kau aja duduk Gindo Maret Kalau kau gak beli Diusir kau Apalagi kau duduk Berjam-jam Dan udah gitu Kau pakai acara Tidur lagi di gereja Kalau kotbah Enak gak Kalau ada kipas AC Kau pikir itu Gak dibayar Persembahanmu yang Cuma 15 ribu Tiap minggu Udah ribut kau Sama halnya Seperti kau Para donatur Berapa kau kasih 10 juta Karena saya dengar Kemarin ada yang Kirim ke sana 10 juta Untuk memamat kace 10 juta Untuk diri sendiri Lalu mereka jalan-jalan ke Bali Luar biasa sekali Bayar pengacara berapa Kalaupun Yusuf Manubulu Dia bayar pengacara Itu uang yang kau sumbangkan Itu memangnya hanya untuk Itu memang dia gak perlu makan Gak perlu dia jalan Untuk transportasi Dia gak diperhitungkan Capeknya dia gak diperhitungkan Karena bukan ada hubungan keluarga Bukan Cuma hanya sebetas kasih doang Itu pun harus kau paksakan Untuk bongkar Bongkaran Saya pernah itu ya Heran saya Ada satu donatur Sama saya Nanya sama saya panjang lebar Namanya siapa Nomor rekening berapa Udah gitu alamat saya Dimana Rumahnya dimana Pelayanan dimana Saya pikir Buset Sampai Naomi itu bertanya kepada saya Kamu yakin itu Jangan-jangan Cuma mata-mata Rosaya bilang sih Dia gak mata-mata Cuma ini orang kok aneh ya Saya belum pernah ketemu Donatur kayak gini Padahal cuman transfer Satu juta Tapi pertanyaan Panjang lebar Nama lengkap siapa Meninta KTP saya Mencocokkan nama saya Saya kasih aja Karena gak ada yang ditutup-tutupi Cuman ada donatur yang kurang ajar Seperti itu Saya bilang Kalau kau mendengar sekarang Kurang ajar Untung kau cuman hanya Kirim cuman sekali saja Saya tidak butuh juga Saya tidak WAWA juga Gak butuh saya Tapi ada orang-orang begini Dan saya memperdengarkan Tentang si Siapa itu namanya ini Si Rudy ini Itu ada videonya Saudara lihat Nanti saya gak usah tampilkan Tapi ada itu videonya Ya Karena saya mendengar Cuplikan-cuplikan saja Beberapa Dan yang dari videonya Tentang Saudara lihat di channelnya itu Mana yang benar Ya Di video mana yang benar Dia sendiri mengatakan Begini saudara Ini saya putarkan aja Bagaimana mungkin Seorang Kalau memang dia punya rotuan Makanya saya bilang Ini gak mungkin punya rotuan Tentang bagaimana Dia tidak masalah Ketika semua orang Menjadi muhalaf Dimana ceritanya itu Yesus saja Pengen semua orang Mengenal dia Kenapa si setan ini Gak masalah ketika ada Ketika semua orang Seluruh dunia Jadi muhalaf Jadi kawan-kawan itu Masukan dari Antong Nukurki Ya biar bisa kita Ayati bersama Oke Sekarang saya naikkan lagi nih Pak Syarul ini Dari muslim Seorang wanita Seorang betina Menyerang Rudy Ya Sekarang Pastor Sarah ini Tengah menjadi Menjadi Herdernya Manubulu Mencoba untuk Menggigit Rudy Untuk mencari panggung Ya Mungkin disinilah Letaknya Dimana Persaingan Donatur Sedang dimulai Dengan embel-embel Zikaci Pokoknya kita Sebagai umat islam Cukup tertawa Menjadikan mereka Mereka Para badut-badut 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 gereja Itu Jadi bahan Kita untuk tertawa Untuk lucu-lucuan Pokoknya lucu Kalaupun ada Para Para Begodes-begodes Ini saling Saling serang itu Kita Bawa hanya Mau tertawa Oke kamu Simin Saya rasa Kita cukupkan Dahulu Sampai disini Video ini Semoga video ini Menjadi sebuah Kemanfaatan Bagi kita Menambah Keimanan kita Hanya kepada Allah Ta'ala Dimana tiada Tuhan Selain daripada Allah itu sendiri Tuhan Sang Maha Pencipta Alam semesta Lagi Maha Suci Juga Lagi Maha Tinggi Demikan Demikan saja Yang dapat saya Sampaikan Kamu Semin Saya Akhirin Video Assalamualaikum Warahmatullahi Da'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menikmahirrahim Terima kasih telah menikmahirrahim